Mantan Madura United, Emmanuel Oti Esikba gabung klub Jepang. Mantan pemain Madura United, Emmanuel Oti Esikba, resmi bergabung dengan klub elit Jepang, Vegal Ta Sendai. Pemain asal Ghana itu akan menandatangani kontrak berdurasi satu tahun bersama klub J-League 1 tersebut. Dengan senang hati, kami konfirmasi Emmanuel Oti telah resmi bergabung. Emmanuel Oti belum bisa datang ke Jepang karena masih menunggu proses perizinan. Pemerintah Jepang batasi lockdown akibat Corona di Jepang. Emmanuel Oti mengaku senang bisa bergabung dengan Vegal Ta Sendai. Pema, in berusia 24 tahun itu bertekad untuk berikan sukses untuk klub yang bermarkas di Yurtek Stadium Sendai itu. Vegal Ta Sendai menjadi klub ke-6 dalam karir Emmanuel Oti Esikba ketika membela Madura United. Oti hanya bermain tiga pertandingan di Sopi Liga 1 2020. Oti Esikba di Indonesia terbilang singkat di Madura United. Didatangkan pada awal musim 2020, Emmanuel Oti angkat kaki dari Madura Unite. D. Pada September tahun 2020 akibat ketidakpastian nasib kompetisi. Emmanuel Oti Esikba coba keberutungan dengan gabung bersama klub Brazil. Vizela Emmanuel Oti Esikba hanya catatkan satu kali main sama klub kasta kedua Liga Portugal itu. Vegal Ta Sendai merupakan klub Asia kedua yang dibela Emmanuel Oti setelah Madura United. Menarik untuk menyaksikan karir Emmanuel Oti di Jepang. Marco Mota bicara li. Ga Indonesia bukan Liga Indonesia bercanda. Palang pintu persija ini turut bilang kepada PSSI, ayo main lagi. Marco Mota bilang pihak Polri dapat kasih izin, lanjut until Liga 1 2021 bisa dibuka. Lebar dan dimulai selama hampir 10 bulan batal. Saya harap izin yang telah lama ini akan segera tiba agar bisa kembali melakukan apa yang Anda sukai. Ayo main lagi bilang Marco Mota semoga Liga 1 dimulai. Mota ambil gerakan di media sosial dengan tagar ayo main lagi. Pemain asal Italia ini bilang cinta masyarakat terhadap Liga Indonesia buat hidup Indonesia mempunyai warna penuh arti. Liga Indo bukan hanya olahraga. Tapi gairah yang turur lahir di dalamnya ini menjadi pengalaman emosi yang luar biasa bagi semua yang cinta bola. Di tengah situasi sulit di seluruh dunia bilang Mota. Agar Liga kembali dibuka penggemar sepak bola nasional mereka tidak hanya menyerbu media sosial PSSI, tapi juga Polri untuk desak agar izina segera dikeluarkan.